Sebelahan pake telepon Pak bangun pak Kok Nadine yang bangunin? Disuruh mama Ini enak lagi bangunin Ayo makasih Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Pak pak Ada subuh pak Eh surat dulu pak ya Surat pak ya Makasih Ini bicara soal rezeki seret Nah katanya video yang barusan itu ada hubungannya dengan hal yang membuat rezeki kita seret Kalau tadi sih saya lihat videonya itu orang yang nyenyak banget tidurnya Emang ada hubungannya Beb? Mohon penjelasannya Beb Afwan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Hal yang ketujuh ini menarik Yang membuat rezeki, mampat, susah, sarat, terlalu banyak di tidur Wa gula Rasulullah SAW Salasatun turisu goswata'l galb Hubbul naum, wahubbul raha, wahubbul aql Bahwasanya bersabda baginda Nabi Besar Muhammad SAW Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati Kerasnya hati Yang jadinya adalah Pertama, dia senang tidur Dia senang tidur sebentar bentar tidur Tidurnya itu sampai ngelewatin waktu sholat Bahkan lebih nikmat tidur daripada sholat Dibangunin Ntar dulu deh Ntar dulu orang tua bangunin Ayo bangun sholat Iya ntar dulu bentar lagi 5 menit lagi 5 menit Ayo sholat 5 menit 5 menit Akhirnya nggak sholat suhu Nggak sholat subuh Nah inilah yang menjadikan satu permasalahan Inna subhata tamna'u ba'da rezeki Sungguhnya Tidur pagi Tidur abis subuh Dia bahkan nggak sholat subuh Menyebabkan terhalangnya sebagian Daripada rezginya Nah di pertanyaan ini menarik nih Bagaimana nih Kalau misalkan Dia kerjanya malam Dia sipnya malam Dia harus tidur Nggak jadi masalah dia tidur Tapi ingat Dia harus sholat subuh Berzikir sebentar Mendekatkan diri kepada Allah Dan berdoa kepada Allah pada waktu subuh Dan membacakan igra' Al-Quran Walaupun satu ain Walaupun satu ain Dia mau tidur Bismillah Nggak jadi masalah Karena apa? Karena dimafu, dimaafkan Karena sebelumnya dia beker Bekerja Tetapi Kalau misalkan Dia tidur Dia nggak sholat Dia nggak mendekatkan diri kepada Allah Atau dia sholat subuh Langsung tidur Nggak doa Nggak zikir Inilah yang menyebabkan rezginya Susah Karena apa? Nggak boleh tidur ba'da subuh Ada juga Nggak boleh tidur ba'da asar Yang dimana ba'da subuh ini menarik Karena pagi-pagi ini disuruh apa? Disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang mau kerja silahkan berangkat kekerjaannya Emakin dia Tepuk-atepik Tepuk-atepik